Dalam sepekan terakhir, cuaca yang tak menentu melanda wilayah Bojonegoro. Bahkan, mendung dan curah hujan tinggi membuat para petani tembakau meradang. Tembakau yang sudah dalam bentuk rajangan atau proses pengeringan, mendadak rusak dan menghitam lantaran tak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kondisi ini, sebagaimana yang menimpa petani tembakau di desa Bakulan, kecamatan Temayang, Bojonegoro. Hamparan tembakau rajangan yang mereka jemur selama dua hari tampak rusak dan menghitam. Kondisi tersebut membuat para petani setempat merugi, sebab tak hanya kualitas yang turun, harga jual tembakau juga ikut jatuh tak sesuai harapan. Salah satu petani, Budi, menuturkan, jika kondisi normal, tembakau rajangan yang ia jemur seharusnya memiliki kualitas yang baik. Namun karena cuaca tak mendukung, proses pengeringan menjadi terhambat. Bahkan kurangnya sinar matahari sangat merusak kualitas tembakau. Tembakau yang seharusnya berwarna emas saat kering, kini menjadi hitam. Ia pun harus menanggung kerugian yang besar mencapai jutaan rupiah. Kerugian terjadi karena harga jual tembakau miliknya anjulok drastis dari harga normal. Jika normalnya harga tembakau kering rajang di tingkat petani mencapai kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram, namun karena tembakau rusak saat pengeringan, maka harga jualnya pun menjadi rendah. Hanya berkisar Rp29.000 hingga Rp30.000 saja per kilogram. Pak, harga tembakau sekarang gimana Pak di musim yang tidak menentu? Untuk saat ini, di musim harga tembakau yang di musim suaca yang tidak menentu, di kisaran harga antara Rp30.000 sampai Rp29.000. Itu kering Pak ya? Raja kering. Raja kering. Ini harganya turun karena apa ini Pak? Karena kemarin curah hujan mulai jam 4 sore sampai jam, kurang lebihnya sampai jam 10 malam. Akibatnya apa ini Pak, tembakau ini Pak? Akibatnya tembakau ini jadi rusak dan harganya pun jadi menurun dan petani pun ancaman merugi besar. Ini banyak yang busuk ini Pak? Ini rata-rata tembakau yang ada di Bujonegoro, khususnya yang dibelukan, banyak yang busuk. Atas kondisi tersebut, para petani tembakau hanya bisa pasrah. Mereka berharap cuaca kembali membaik sehingga kualitas tembakau kembali normal serta memiliki harga jual yang tinggi dan stabil. Galuh Setiadi, Bujonegoro, Sakti TV Selamat menikmati, Bujonegoro, Sakti TV